Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salam Sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Masmur Fasal 23 yang saya beri tema mengenai hidup puas di dalam Tuhan. Dan pada bagian pertama ini saya akan mengumumkan bahwa untuk kita dapat mengalami kepuasan hidup di dalam Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Untuk itu mari kita membaca ayat yang pertama dari Masmur 23, demikian firman Tuhan. Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Pada masa sukar seperti sekarang ini, kadang kita bertanya, akankah kita mengalami kepuasan dalam hidup? Jawabannya sangat tergantung pada apa yang kita anggap dapat memuaskan kehidupan kita. Jika kepuasan hidup adalah tentang hal-hal duniawi seperti kekayaan, yaitu uang dan harta benda, maka kita tidak akan pernah mengalami kepuasan sejati dalam hidup ini. Tetapi jika kepuasan adalah tentang hal-hal rohani dalam Tuhan, maka kita akan dapat mengalami kepuasan hidup yang sejati. Alkitab berkata dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, bahwa Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup salih. Dan untuk itu, kita harus puas dengan ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Masmur 23 adalah masmur dari seorang yang hatinya puas. Dan di dalamnya Daud menyatakan kepada kita bahwa kepuasan hidup itu datang dari mengalami semua kebaikan yang telah diberikan oleh Allah, San Gembala Agung itu bagi kita. Daud membandingkan hubungannya dengan Allah, dengan hubungan domba yang puas, dengan gembalanya yang peduli. Melalunya Daud menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mengalami kepuasan yang berasal dari pemeliharaan Tuhan di dalam Kristus, gembala kita yang baik itu. Dan sebagaimana saya kemukakan tadi, bahwa langkah pertama untuk mengalami kepuasan dalam hidup adalah dengan menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kunci untuk tidak kekurangan adalah memiliki Tuhan sebagai gembala kita. Banyak orang yang menerapkan masmur ini untuk diri mereka karena memang dampaknya yang luar biasa yang memberi ketenangan. Tetapi banyak orang tidak mengenal dan tidak mengalami Tuhan sebagai gembalanya secara pribadi. Tetapi Daud dalam hal ini secara pribadi dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, cara untuk menjadi salah satu dari domba-domba Tuhan Yesus adalah dengan mendengarkan apa yang dia katakan. Dalam Yohanes fasal 10 ayat 27-28 Tuhan Yesus berkata, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita taat pada firman Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti dia? Jika jawabannya ya, maka kita adalah domba-domba Kristus, dan dia adalah gembala kita. Dengan demikian kita tidak akan kekurangan, kita akan dapat mengalami kepuasan dalam hidup ini, sebab kepada kita telah diberikan kehidupan kekal, dan bahwa kita aman di tangan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus percaya kepada Dia, sebagai pengganti pengorbanan kita, yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, sebelum kita dapat mengenal Yesus sebagai gembala kita yang baik, yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Jika kita mengenal juru selamat yang menderita, dengan mempercayai kematian yang di kayu salib bagi kita, dan kita sedang sungguh-sungguh berusaha untuk mengikuti Dia, maka kita dapat berkata bersama dengan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau mengalami kepuasan dalam hidup ini, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak kesukaran yang disebabkan karena pandemi, dampak dari perang yang menyebabkan kenaikan berbagai macam harga, kebutuhan pokok, tetapi kalau kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita, maka kita akan mengalami kepuasan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanam dalam hati kita bahwa langkah pertama untuk mengalami kepuasan adalah mengetahui dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.